Salam sejahtera Sobat Indofarm ID, kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan mengulas tentang nasib nestapa sapi liar Australia. Biar gak penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Industri peternakan merupakan sumber utama pendapatan bagi Australia. Negara ini adalah pemimpin dunia dalam ekspor daging sapi dan hewan hidup. Gerombolan sapi banyak tersebar di berbagai wilayah Australia, dengan petrakan sapi terbesar terutama berada di wilayah Queensland dan New South Wales. Seperti yang diketahui, sapi-sapi ini bukanlah hewan asli Australia. Mereka merupakan hewan introduksi yang pertama kali diperkenalkan oleh para pemimpin kulit putih saat era kolonial untuk menjadi hewan konsumsi. Sapi-sapi di Australia pertama kali dibawa oleh para pemimpin Inggris sekitar tahun 1788. Peternakan sapi tersebut mulai tunggu perlahan di tahun-tahun awal pemimpinan, kemudian berkembang pesat pada awal tahun 1800-an. Apalagi setelah muncul demam emas yang terjadi di Australia pada tahun 1850-an, yang menyebabkan banyak datang berbagai imigran baru. Datangnya imigran baru ini meningkatkan permintaan daging sapi dan mendorong perluasan industri secara lebih lanjut. Populasi sapi kemudian berkembang pesat, dan para petani memanfaatkan ruang terbuka yang luas di penua itu. Mereka banyak memindahkan ternak ke area pengembalaan yang lebih jauh, ke area pedalaman Australia. Selama periode ini, banyak sapi-sapi yang melarikan diri dan lepas ke alam liar Australia. Diperparah dengan adanya krisis dan ketidakstabilan ekonomi akibat tarif pajak peternakan yang meningkat, banyak peternak yang melepaskan sapi-sapi mereka ke alam liar. Sapi-sapi tersebut kemudian mampu hidup beradaptasi dengan lingkungan alam, dan menyumbang banyaknya populasi sapi liar di Australia hingga saat ini. Selama bertahun-tahun, sapi ternak di Australia sebagian besar adalah ras Inggris, khususnya bangsa sapi postaurus yang merupakan ras sapi Eropa berupa sapi South Horn dan Hereford. Populasi liar saat ini semuanya adalah keturunan dari sapi pelarian abad ke-19 tersebut. Sapi ternak Eropa atau postaurus ini kemudian menjadi liar, terutama di wilayah Tasmania dan River Rina, wilayah New South Wales. Dan kini populasinya kian meningkat setiap tahun. Selain sapi Eropa, sapi sebu atau bos indikus yang merupakan bangsa sapi berpunuk dari Asia juga dibawa ke Australia oleh pengukim kolonial pada pertengahan abad ke-19. Sapi spesies ini kena hasil persilangannya dengan sapi Eropa kemudian juga menjadi liar di wilayah Gimberley, Australia Barat, Northern Territory, dan Queensland. Selain sapi sebu, Australia juga diketahui mengimpor sapi Bali dan panteng dari Indonesia. Populasi sapi Bali atau Bos Javanicus di Australia berasal dari 20 individu sapi yang diimpor pada tahun 1849 ke pemukiman Victoria, Northern Territory dari wilayah Bali. Banteng hingga saat ini diketahui juga menjadi liar di Australia. Bahkan Australia diketahui memiliki populasi banteng liar terbesar di dunia dengan jumlah mendekati angka 5.000 ekor yang mayoritas berada di wilayah semenanjung Koper, Northern Territory. Menurut situs Reduit Trust of Australia, populasi banteng liar di Australia tahun 2022 berjumlah sekitar lebih dari 4.000 ekor. Banteng-banteng ini juga diizinkan untuk ditangkap dan diburu dengan izin khusus. Dalam Undang-Undang Perawatan dan Perlindungan Hewan Australia tahun 2001, disebutkan bahwa hewan ternak liar adalah spesies ternak peliharaan yang awalnya adalah hewan ternak cinak, tetapi telah kembali ke dalam keadaan liar atau tidak diizinakkan dan tidak memiliki tujuan khusus untuk budidaya. Hewan ternak liar menurut Undang-Undang Australia ini meliputi babi liar, kuda liar, sapi liar, kuntaliar, kledai liar, kambing liar, kerbau rawa, hingga rusa. Sapi liar tidak termasuk fauna asli Australia seperti halnya kangguru ataupun dinggo. Sapi liar ini merupakan sapi yang tidak memiliki tag tanda pengenal atau tanda kepemilikan lainnya. Sapi-sapi ini tidak dibelihara ataupun dirawat sebagai milik pribadi, tidak juga dibelihara di kawasan petanakan selama beberapa generasi, dan karenanya juga tidak diizinakan. Sapi-sapi yang awalnya masuk ke Australia sebagai ternak untuk penghasil daging, ini banyak yang menjadi liar karena kabur dan tidak terkelola karena masalah haikonong. Dipakirakan masih ada kira-kira 100 ribu lebih sapi liar di northern teritori Australia, belum termasuk di wilayah Australia yang lain. Gambak sapi liar di Australia The Invasive Species Council, sebuah organisasi non-profit yang berbasis di Australia, menyebut sapi liar di wilayah Kimberley merusak jelur hutan hujan yang langka. Menurut situs yang dikelola oleh pemerintah Australia, nt.gov.au, sapi liar ini menyebabkan berbagai masalah dan kerusakan lingkungan, seperti degradasi tanah dengan menginjak-ninjak permukaan tanah tempat vegetasi alami tumbuh, menyebabkan pemadatan tanah dan erosik. Sapi liar ini juga bersaing dengan spesies asli untuk memperolehkan sumber makanan, menyebabkan penyebaran tanaman gulma, menyebabkan penurunan populasi spesies hewan asli di wilayah taman nasional, dan menyebabkan kerusakan perairan karena sedimentasi saluran air dan sunai. Sapi liar juga dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, dengan bersaing lokasi penggembalaan dengan ternak domestik untuk sumber makanan dan air. Selain itu, sapi liar ini dapat membawa dan menyebarkan berbagai penyakit, seperti penumonia, tuberkulosis, ruselosis, antraks, hingga penyakit kuku dan mulut, yang banyak menyerang hewan ternak yang berpotensi sangat merugikan ekonomi negara. Cara Pemerintah Mengontrol Kopulasi Sapi Liar Berbagai cara penanganan sapi liar telah dilakukan dari mulai pembasmian, perburuan, penangkapan dari helikopter hingga mastering. Dengan mastering, sapi liar digiring, dikumpulkan pada satu titik kemudian ditangkap, dan diangkut untuk kemudian dijual sebagai komoditas ekonomi. Selain dijual sebagai daging, sapi-sapi liar juga banyak yang ditangkap hidup-hidup untuk kemudian diekspor. Beberapa peternak juga berusaha menangkap sapi liar untuk dijinakkan kembali, kemudian diternakkan di kawasan peternakan. Selain beberapa hal di atas, perburuan sapi liar juga diperbolehkan sebagai sarana hiburan dan olahraga. Terima kasih telah menonton! Begitulah sedikit ulasan dari Indofarm ID tentang sapi liar Australia. Apakah kamu setuju pengusnahan sapi liar? Yuk tuliskan mendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!